Halo teman-teman Widgetrading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat Tadi kita sudah, kemarin ya, kita sudah masuk di trigger-nya Kemarin cara kita entry, cara kita analisa, jangan lupa perhatikan strukturnya Kemudian yang kedua level, kemudian yang ketiga adalah trigger-nya Yang ketiga adalah trigger-nya Trigger yang paling sering muncul adalah momentum Yang sering muncul adalah momentum, kemudian ada loss momentum Ada twister Kemudian ada angle thing Ada inside atau outside Yang sering muncul disana, ada lagi namanya Multi rejeksi Multi rejeksi atau banyak sumbu Sumbu satu panjang boleh saja Sumbu satu panjang diikuti perubahan warna Atau sumbu banyak, kemudian diikuti perubahan warna Semuanya akan sangat valid ketika berada di trend Berada di trend, sehingga kalau datar begini jangan tanya lagi Pak itu engulfing, pak itu swisser, pak itu iya Memang betul, tapi kondisi yang datar tidak punya tingkat validitas yang tinggi Semuanya ketika dia berada di ujung trend Trend itu hanya ada dua, kalau dia tidak turun, dia naik Bagaimana kita bisa mendetek itu trend, gampang, mudah sekali kita bisa lihat dari visual Visual itu pandangan mata kita Kalau ini kita seperti ini kan tidak ada trend Kembali ke basic lagi Nah trend itu terlihat ketika dia satu arah Terlihat ketika dia satu arah Ini kan terlihat Kemudian, nah ini juga begitu Ada koreksi kecil Koreksi berada di wilayah level Kemudian kembali naik lagi Kemudian ketika di atas ada level lagi Terbentur lagi, memantul kembali Turun lagi, berada di level kembali disini Dia tidak bisa lewat Dia bisa memantul kembali Sehingga apa yang bisa kita dapatkan dari Dari petunjuk yang ada Tentu ada banyak hal yang bisa kita dapatkan Termasuk dengan melihat triggernya disini Ada beberapa trigger ini yang bisa kita jadikan sebagai acuan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kemudian saya lanjut lagi Yang ke tujuh Oh breakout tadi ya Tujuh breakout Yang ke tujuh adalah breakout Trigger yang ke tujuh adalah breakout Breakout biasa sudah tahu Kita sudah banyak sering sampaikan Kemudian yang ke delapan Ada pin bar Atau hammer Pin bar hammer atau doji Ini hampir-hampir sama Pin bar ini lebih cenderung ke sumbu yang panjang Bodinya kecil Doji ini cenderung ke sumbu panjang Hampir tidak ada bodi Hampir tidak ada bodi Antara pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama Ini doji Hammer itu identik juga Sumbu panjang Bodinya agak tebal Kalau pin bar ini Biasanya jauh lebih panjang Sumbunya jauh lebih panjang Kalau hammer terkadang hanya Dua kali bodi sudah Sumbu ini dua kali bodi sudah Sudah Bisa disebut sebagai hammer Atau Ini sudah cukup valid Kalau misalkan ini sudah Minimal dua kali bodinya Dan semuanya ini Semuanya ini akan lebih valid ketika berada di trend Yang pertama di trend Yang kedua diikuti perubahan warna Di trend ini bisa juga nanti berada di levelnya Support resistennya Ada pin bar Ada hammer Ada doji Semuanya ini berpotensi berbalik ya Semuanya berpotensi berbalik Sesuai dengan tekanan Penolakan yang ada Kalau sumbu-sumbunya di atas Maka peluangnya dia akan turun Tentu ini berada di trend naik Bukan berada di trend turun Nah ketika dia berada di trend turun Maka Berbeda ya Nanti sumbunya di bawah Kalau berada di trend turun Seperti ini misalkan Maka sumbunya di bawah Bodinya kecil Yang hammer ini sama Sumbunya panjang Bodinya agak besar Nah yang doji ini Sumbunya panjang Tidak ada bodi Atau kecil sekali bodinya Semuanya sama Berpeluang dia akan berbalik Dari turun jadi naik Sehingga ketika kita sudah ketemu Satu struktur Struktur sudah ketemu Yang kedua level sudah ketemu Maka baru yang ketiga adalah Triggernya Triggernya apa Kemudian Harus sudah terkonfirmasi Terkonfirmasi Ketika kita masuk Sewaktu-waktu Tanpa petunjuk Tanpa ada indikasi Tanpa ada Triggernya Yang terjadi Kita nanti Tidak jelas Dasar kita tidak jelas Sehingga kita akan Cukup lama Terumbang ambing Di dalam floating minusnya Nah Dari perjalanan ini Tentu nanti harus Sudah ketemu Dari struktur Level Kemudian Triggernya apa Harus sudah Sudah ada Begitu kita masuk Tetap kita antisipasi Satu bisa dengan SLTP Yang kedua bisa dengan Batasan resiko Dengan BIP Atau dengan level Yang ketiga bisa juga dengan Menggunakan pending order Jadi recovery-nya Atau Batasannya Antisipasi Antisipasi Ketika kita sudah entry Pasca entry Ya Antisipasinya Pasca entry Yang pertama Kita bisa gunakan SLTP Yang kedua Kita bisa gunakan Batasan resiko Bisa dengan 500 Sehingga 700 Bisa dengan 2 hingga 5% Dan sebagainya Atau kita bisa gunakan Area Support Resisten Atau berada di area Support Resisten Sebagai area Batasan kita Yang ketiga Dengan menggunakan Pending order Jarak 250 Hingga 300 Pending order Ini ketika Ketika ringnya Kecil-kecil Tapi ketika ringnya Besar Kita bisa ambil 400 hingga 600 Jaraknya Untuk antisipasi Dalam kondisi normal Ring satu hari kemarin Yang bergerak Di kisaran 3000 Masih Kita gunakan Untuk antisipasinya 250 Sampai 300 Nah bagaimana Kita melihat ini Ada pinbar Ada hammer Ada doji Ini rata-rata Intinya hampir sama Dia berbalik Nama Juga bisa Beda Artinya Kita tidak terlalu Pusing dengan nama Yang terpenting Konsepnya Konsepnya Seperti apa Kalau kita Membaca Candle itu Membaca Karakternya Konsepnya Konsepnya